Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan motivasi kepada 28 pesepak bola anak jalanan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 24 Maret 2014. Ke-28 anak jalanan tersebut berasal dari 7 provinsi dan telah terseleksi mengikuti kejuaraan sepak bola dunia antar anak jalanan di Brazil. Beberapa pesepak bola anak jalanan itu juga ada yang berasal dari Jakarta yang putus sekolah dan memiliki bakat khusus sebagai pesepak bola. Nantinya mereka akan mewakili Indonesia dengan nama Tim Garuda Baru saat berlaga dalam pertandingan Street Child World Cup 2014 di Brazil. Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta kepada para pesepak bola cilik agar terus melanjutkan sekolah. Selain itu dirinya berpesan agar tidak terlalu mempermasalahkan menang atau kalah. Bukan masalah menang atau kalah, tetapi anak ke sana bisa punya apa, apa tidak, apa, awasan di negara yang lain itu seperti apa. Dan anak-anak ke sana membawa nama Indonesia. Menangasih ya? Siap! Menangasih ya? Janji, jaji, jaji. Setelah dari Brazil, semuanya sekolah. Betul ini saya ingin mengecek karena nanti dari Brazil semuanya harus setelah dari Brazil, harus berhasil. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.